Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menunjukkan Bagaimana Cara saya Memumpul tanaman hias Dengan pupuk gandasilde Ini saya sudah siapkan Semprotan Alat semprot Punya saya ini 2 liter dan pupuk gandasilde Dan sendok Tekaran sendok teh Ini kita keluarkan pupuk gandasilde Pupuk gandasilde Ini pupuk Jenis pupuk daun Digunakan pada daun Dilengkapi dengan unsur magnesium Susah fokus Mangan Tembalga, kobal, seng dan lain-lain Untuk pertumbuhan tanaman Ini adalah pupuk daun lengkap Dapat digunakan untuk berbagai Tanaman Ini beratnya ada 100 gram Coba sekarang Kita buka dulu Semprotannya Aduh, sorry Semprotannya kita buka dulu Ini bukan Aku biasa pakai karet Ini pupuk gandasilde Fokus punya bisa nggak ya SNI-nya ada Ada hologramnya Pupuk daun yang lengkap dan sempurna Kita buka Seperti biasa Dia memiliki Warna bubuk hijau Hijau Bisa nggak fokus Tidak susah ya Nah ini Kalau untuk takaran Satu liter Biasanya aku pakai Satu sendok teh Tapi karena ini Dua liter Jadi pakai dua sendok teh Bismillahirrahmanirrahim Ini pakai dua sendok teh saja Karena di dua liter Kita coba Masuk Satu Dua Kita mau aduk Putang rata Tidak sampai dasar Kupunya diaduk saja Dia mudah larut Dan sempurna Menurut review-nya Kupuk ini mudah larut Larut sempurna Dalam air katanya Warnanya Rada hijau Dikit Kita singkirkan dulu Takutnya tumpah Singkirkan dulu Agak jauh Dari sini dulu Kita masukkan Alat semprotnya Terima kasih Yang disingkirkan dulu Takutnya Kagok Kurang mengganggu Ini kita mulai pompa Tanaman hias Ini bukan tanaman saya ya Ini tanaman punya Mama Semprot Mulai dari Ini tanaman apa ini Yang bolong-bolong Keladi Semprot pada keladi Semprot 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 juga pada daun Daun apa ini Saya kurang tahu Saya bukan penggemar tanaman hias Ini tanaman-tanaman hias ini Punya mama Semprot pada daunnya Sorry ada suara Berisik motor Bisa juga di batangnya Semprot lagi Semprot lagi Semprot sedikit Anggur Durian Semprot Coba Semprot Ini pupuk daun yang sempurna Ini pupuk daun yang sempurna Dan lengkap Kata reviewnya Coba di batangnya Aman kan ya Kalau gak salah Di batang juga Semprot lagi Pompa lagi Sekilas durian Sebenarnya harusnya Yang bagusnya sih Di bawah ya Karena mulut daunnya Di bawah Stomata Ini kan tanaman pendek-pendek Susah Mulut daunnya berada di bawah Rekomendasi Kalau nyemprot Di bawah Karena tapi pendek-pendek Susah Aku Rada susah Nah ini Ada di pot Sekarang tanaman apa ini Pakis Mulut daunnya berada di bawah Jadi Direkomendasikan Kalau nyemprot Pakis ini dipot 40 cm Ini kalau nyemprot Dari bawah Aku akan menyemprot Pakis Lebih mudah sekali ini Pakis sekali lagi Kita beralih ke tanaman Apa ini Kayaknya Ini apa ini Aku lupa Ini daun apa sih Sirih Sebelum ke sirih Aku mau ke jeruk dulu Dikit aja Ini tanaman jeruk Jeruk garutku Kebetulan daunnya menghadap ke atas Jadi Mulut daunnya bisa kena Cian banyak-banyak Soalnya dia Sedang berbua Harusnya Ganda silb Salah saya Salah nih Salah nih Salah di jeruk Tadi Harusnya Ganda silb Ini siapa Kita nyimprot sirih Kebetulan ini kan Tidak ada matahari Jadi Bisa diaplikasikan Katanya Kalau nyemprot jangan sekali-sekali pada cuaca panas kita semprot bagian keladi-keladi, ini bukan tanaman saya tanaman malah review-review aja stomatanya di bawah daunnya jadi pas cepat sekali ya ini sempat habis pupuk daun yang lengkap dan sempurna sisanya mungkin akan saya semprotin ke durian aja kalau ada sisa kalau nggak ada yaudah sekarang ini tanaman aku tuh kalau tanaman ya, nggak apel nama-namanya apa ya kurang apel semprotkan ke bagian bawah stomatanya untuk 2 liter ini cukup hemat ya cuma 2 sendok makan aja ini kan nggak kena nggak kena matahari katanya buat sejenis tanaman pupuk daun buat segala jenis tanaman makanya dipakai aja juga nggak apa-apa sekarang satu rak lagi tinggal 1 liter lagi tampaknya harus beli kamera buat ini kepala jadi nggak kudu megang kamera nggak kudu megang ini pada tanaman apa ini aku kalau tanaman hias nggak apel ya nama-namanya i'm so sorry tidak mertua yang di belakang apel kita semprot di stomatanya keladi merah susah nih menemuk mengarah ke stomatanya teman-teman lihat nih arahnya ke bawahnya kebalik daunnya rekomendasinya ini teman-teman tanaman hias gini sih mama bukan aku aku cuma mau review-review cara pemobokannya saja mau bantu mama membantu pekerjaannya supaya tidak terlalu berat ini pada keladi pink bagian bawahnya disemprot ada stomatanya mulut daunnya di bagian bawah semprot semprot terus selamat menikmati